Nah di video ini saya akan bahas bahwa arc dari skypea ini adalah unci yang sangat penting untuk keseluruhan cerita One Piece Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya karena kalian tidak akan tertinggal imersi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi Saya terpastikan sebelum kalian komen apapun kalian menonton film sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah Nah karena sedang ramai-ramai nih pembahasan One Piece terutama mengenai Ancient Kingdom yang katanya ada di NES Lobby dan banyak juga sangkut pautnya terhadap Roger, Nolan, Mata Kiri, dan berbagai hal lain lah yang sudah dibahas lengkap di videonya di channel Ohara tapi untuk originalnya ini adalah teori milik Yuderon orang Jepang langsung Nah disini bukan saya bukan ingin mengulangi teori Ohara ini karena sudah ada di versi Indonesia nya tapi kalau kalian pada bersih keras nih untuk saya bikin ya kayaknya baiklah akan saya coba bikin Nah untuk di video ini saya akan membahas seberapa pentingnya Ark dari Skypiea ini dimana ternyata keseluruhan Ark dari Skypiea ini membahas dan memforsedowkan keseluruhan dari cerita One Piece ini sampai tamat Ya selain yang dibuat oleh teori Ohara itu yang lagi-lagi tetap semuanya hanyalah teori ya walaupun itu teori yang sangat gila sih oke kenapa saya berpikir Ark dari Skypiea ini akan menjelaskan keseluruhan cerita One Piece tapi sebelum itu saya jadi keingetan nih bahwa dulu Oda ini ingin menamatkan One Piece hanya dalam waktu 5 tahun saja yang berarti One Piece ini awal rilis di Juli tahun 1997 dan dalam 5 tahun bukankah itu berarti harusnya di 2002 dan masuk Ark Skypiea ini untuk komiknya di volume 26 itu rilisnya sekitar Desember tahun 2002 yang retabene pas 5 tahun juga lah tapi ingat ini komiknya ya karena biasanya untuk komik ini rilis lebih lama dibandingkan untuk per chapternya yang rilis di majalah yang biasanya lebih cepat seperti saat ini juga kemungkinan itu di pertengahan tahun yang berarti itu akan membuat masuk akal sekali jika Oda merencanakan ingin mengungkap banyak misteri dari aktor sebut dan yang menjadi video ini sangat relevan adalah karena ternyata Oda mengeksten One Piece ini sampai saat ini walau tetap mereferensikannya dari Ark Skypiea nah disinilah kenapa kita akan membahas Skypiea ini Ark yang sangat penting dimana jika kita rekap sedikit pertarungan di Skypiea ini adalah tentang seorang keturunan asli dari suatu negeri yang mencoba merebut kembali tanah milik leluhurnya itu dimana dalam kasus ini adalah sang pemimpin di Ark Skypiea yang disebut sebagai dewa ini yang awalnya dari Ganfor pindah ke Enel dan kembali ke Ganfor lagi tapi untuk ini kasusnya selama 400 tahun lah dimana tanah mereka ini tanah milik Sandia ini belum kembali ke asalnya karena dikuasai oleh sang dewa itu dimana menurut saya para suku Sandia ini sangat merepresentasikan atau mewakili pasukan dari Unchained Kingdom ingat ini merepresentasikan ya bukan berarti mereka keturunan Unchained Kingdom beneran ya walaupun saya pun sangat sangsi juga sih jika mereka ini bener-bener keturunan Unchained Kingdom karena itu juga masih sangat masuk akal sih tapi ia anggaplah seperti itu mereka adalah pasukan yang sedang mencoba untuk merebut kembali tanah milik mereka ini dari sang dewa yang udah jelas lah ya dewanya ini siapa tentu saja Tenryubito toh bukankah kita ingat kata-kata dari Corazon seorang mantan Tenryubito yang berkata bahwa klan D ini adalah musuh alami dari para dewa dimana lagi-lagi dewa yang dimaksud disini adalah para Tenryubito dan D ini sebenarnya banyak juga yang menganggap sebagai devila alias iblis atau demon mungkin dikorobin kali ya dengan demonnya Flur waduh nah tapi dari sini kita dapat juga jika dewa yang direbut kembali tanahnya oleh penjuang Unchained Kingdom ini yang direpresentasikan oleh Sandia adalah Tenryubito yang berarti jelas mereka ingin merebut kembali dunia ini untuk satu pemimpin dewa sendiri di Ark Skypia yang sesuai dengan taiman kita lah dewa itu adalah God Enel dan itu paralel sekali dengan apa yang terjadi di dunia bawah yang dipimpin oleh satu dewa utama alias Im Sama dialah sang satu entitas di dunia ini yang mengatur gelombang atau ombak di serial One Piece jika ada yang perlu dihilangkan maka dia akan melakukan clearance seperti yang dia katakan kepada Gorosei walaupun kita belum tahu apa yang dia inginkan untuk dihilangkan tersebut itu pun sama halnya seperti God Enel para pendeta-pendeta yang siap sedia mengikuti perintah dari dewanya ini sama dengan Gorosei sejujurnya mengenai hal ini saya pun cukup curiga juga nih jika Im Sama adalah orang yang sangat kuat sekali sehingga dia bisa memerintah seorang seperti Gorosei yang membawahi semua yang ada di dunia ini mulai pemerintahan dunia, angkatan laut, dan yang lain-lain dan yang kita tahu juga bahwa God Enel ini adalah seseorang yang sangat kuat hanya sial saja dia bertemu natural enemy-nya alias Luffy yang seorang karet dan di Skypie pun ada orang-orang baik yaitu rakyat Skypie yang akhirnya dikontrol atau dicuci otak oleh sang dewa ini sebenarnya untuk kasus Skypie ini lebih jelas lah oleh Enel dan yang dicuci otak adalah para prajurit suci tapi untuk paralelnya di dunia nyata adalah orang-orang bodoh yang menguja Tendribito dan mengujanya pun seakan-akan mereka ini benar-benar seorang dewa untuk ini memang banyak sekali contohnya seperti bagaimana ketika Tendribito datang ke negeri Goa tempat tinggal es Sabulan Luffy waktu kecil nah dari Skypie pun kita mengetahui ada satu kapal raksasa yang Enel buat untuk menampung orang-orang yang dia inginkan menuju tempat impiannya alias Fairy Bird atau Bulan dan kita juga punya kapal raksasa di dunia bawah yang disebut sebagai Noah yang akan dijanjikan untuk bovishman ini tinggal di tempat impian mereka yaitu di bawah matahari secara langsung lagi-lagi dua kapal raksasa yang saling paralel satu sama lain sejujurnya dari perspektifnya sendiri saya pun cukup yakin jika maksim buatan Enel ini akan tetap berguna ketika Enel nanti kembali ke dunia bawah dan inti dari arks Skypie ini sebenarnya adalah suatu janji dari 400 tahun yang lalu dimana ada seorang musuh yang akhirnya menjadi sahabat yang sangat dekat dimana keduanya adalah pimpinan pejuang dari daerahnya sendiri sang pejuang dari Sandora yaitu adalah Khalgara dan ketua penjelajah dari kerajaan Elvinil adalah Monblanc Nolan yang secara tidak langsung bisa kita sebut juga kedua orang ini pertemuan dari kedua orang raja dan ketika kedua orang ini bertemu semua orang akan bahagia yang persis terjadi di flashback tersebut awalnya mereka saling membenci akhirnya bersahabat dan seluruh rakyat pun menjadi bahagia atas perbuatan dari Nolan ini yang menyelamatkan desanya hal itu mengingatkan saya dengan kata-kata dari Ratu Otohime dan para Shiking dimana saat dua raja bertemu dimana raja dari Shiking yang notabene Poseidon atau mungkin sekarang Shirahosila dan satu raja lagi yang kita yakin itu adalah Luffy ketika mereka ini bertemu para paus di dunia ini akan sangat senang yang kita pun lihat juga nih ketika Luffy pertama kali sampai di New World para paus ini terlihat sangat bahagia dan apa sih yang diperbuat oleh kedua orang di Skypie ini ya mereka akhirnya berjanji untuk menengungkan terus lonceng emas itu yang tapi setelah bencana yang terjadi ini membuat sebagian pulau jaya terhempas ke langit akhirnya janji tersebut belum terselesaikan selama 400 tahun lamanya ini sama persis mengenai janji Joy Boy kepada Fishman untuk membawanya ke permukaan menggunakan Noah tadi yang akhirnya sudah selama 900 tahun lamanya belum juga tercapai lagi-lagi dua hal yang sama persis terjadi disana dua raja dan janji dimana Luffy di Skypie pun berhasil menyampaikan mengenai janji tersebut kepada keturunan dari Norlan ini yaitu Mon Blanc Ricket yang tinggal di pulau jaya di bawahnya nah jangan-jangan apakah mengenai janji dari Joy Boy Luffy ini hanyalah sebagai medianya tapi jika begitu Luffy bukan Joy Boy dong waduh ini semakin menarik serta kita pun tahu kota Sandora atau kota emas itu disebut sebagai kota yang hilang atau mungkin The Last Kingdom lah karena kebohongan dari Nolan pun yang akhirnya berbekas selama 400 tahun lamanya dan juga tentang kerajaan yang hilang ini bukankah ini mengindikasikan tentang Ancient Kingdom sebuah negeri luar biasa megah yang hilang juga persis sekali dengan Sandora dimana yang sama juga bagian dari yang hilang ini adalah pulau yang terlempar ke langit ini karena knok upstream sudah dilupakan dari sejarah dunia ini alias tidak ada yang tahu lah jika itu bagian dari pulau jaya tahu persis untuk hal ini dengan apa yang disebut sebagai abad kekosongan atau Void Centuri lagi-lagi sejarah yang hilang dimana kedua hal ini akhirnya akan bersatu di satu benang merah mengenai pulau langit atau fortnya yang dipuji oleh rakyat Skypiea dan nama pulau tersebut adalah Apriyad dimana bagian dari apriyad ini adalah kota Sandora juga sebuah kota emas nah bukankah itu sudah sangat masuk akal sekali awalnya dari jaya sebagiannya terbang ke langit dan akhirnya bagian lain ini hilang dari sejarah atau kita sebut sebagai Void Centuri serta akhirnya juga sebuah negeri emas yang hilang ini atau The Last Kingdom ada di Apriyad yang bagian dari jaya dan itu pun persis sekali seperti bagaimana suatu negeri terkenal atau Ancient Kingdom hilang nah sejujurnya dari satu hal tadi saja kita bisa mengatakan bahwa Ancient Kingdom adalah bagian dari pulau jaya ya yang entahlah apakah itu benar NS Lobby seperti teori Ohara atau bukan tapi setidaknya itu sangat meyakinkan sekali jika pulau tersebut adalah Ancient Kingdom ini sendiri nah dengan itu kita juga lihat dewa lama dari petarung Skypiea ini pun ikut berperang untuk melawan sang dewa baru yaitu Gunvor yang ikut melawan Enel ini tapi bukankah lagi-lagi itu mengindikasikan jika dewa lama atau kita sebut sebagai Klandi yang keturunan asli dari Ancient Kingdom akan melawan dewa saat ini yaitu Imsama dan pertarungan tersebut pasti akan ditutup dengan ala survival lah hanya yang terkuat sajalah yang tersisa dan berhadapan dengan sang dewa ini pun so persis ketika di Skypiea bukan ketika melawan God Enel dan untuk di One Piece ini saya yakin akan tersisa para Klandi terkuat sajalah yang akhirnya berhadapan dengan Imsama nah mungkin sebenarnya ada beberapa hal menarik juga sih terkait art Skypiea ini terutama tentang Sangat Nika yang digambarkan seperti perpaduan antara senjata milik Kalgara dan juga senjata milik Norlan dan dia direpresasikan bentuknya ke Luffy di Skypiea saat pesta api unggun dimana bahkan kita pun seperti melihat bagaimana Ancient Weapon ini bekerja terutama yang disebut sebagai kapal yang dapat menghancurkan satu pulau hanya dengan satu serangan saja yaitu adalah Ancient Weapon Pluton dan bukankah juga kita lihat dengan jelas hal tersebut melalui Raygo-nya Enel yang lagi-lagi diciptakan dengan perpaduan dirinya dan kapal juga yang lagi-lagi seperti mengindikasikan sebuah Pluton nah jadi itulah menurut saya berapa pentingnya art dari Skypiea ini yang menjadi foreshadow mengenai bagaimana serial One Piece ini akan berlangsung sejujurnya mengenai nama-nama judul dari chapter di Skypiea pun akan bisa kita bahas jadi satu video sendiri dimana ada yang namanya Divine Comedy, Fantasia, Quentet, dan yang lain-lain tapi itu pasti akan menjadi satu mega teori lain yang akan kita bahas di lain video nah mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan buat kalian juga yang ingin merchandise dengan Filonomi kalian bisa langsung klik link di deskripsi video dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini like aja kalau kalian suka, diselainya jika nggak suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share film ke teman kalian gue The Film pamit and I'll see you guys next time sub indo by broth3rmax